Kami lanjutkan Kompas Siang bersama saya Francisco Don Asiano. Saudara Basuki Cahaya Purnama kembali membuat perdebatan di masyarakat. Kali ini Basuki yang biasa dipanggil Ahok bicara tentang Jokowi Dodo atau Jokowi yang dinilai tak bisa kerja. Mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah ini Presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Basuki Cahaya Purnama yang biasa dipanggil Ahok adalah partner Jokowi Dodo pada 2012 hingga 2014. Hingga Jokowi menjadi Presiden 2014. Pun saat menjadi Presiden, Jokowi masih sering menemui Ahok partnernya memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Kemenangan Jokowi wali kota Solo bersama Ahok mantan Bupati Belitung atas Fauzi Bowo, petahannya Gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan politikus Partai Demokrat Nahrawi Ramli. Jadi fenomena baru. Membalikan survei yang memenangkan Fauzi Narrawi, tapi kenyataannya berbeda. Kelompok musik Cameo Project membuat dua lagu tema untuk mendukung Jokowi Ahok kala itu. Kini 12 tahun kemudian, situasinya berbalik. Ahok yang kini politikus pilih perjuangan, membantu pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai kontestan pemilihan Presiden 2024. Dan Jokowi sudah memberi sinyal kepada masyarakat berpihak kepada Prabowo Subianto Lawan Ganjar yang menggandeng wali kota Solo, Gibran, Raka Buming Raka, putra sulung Jokowi. Respons atas pernyataan Ahok beragam. Para pembelanya, yakni Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Atomarfes Luhut Bin Sarpanjaitan. Itu terjadi karena kerjasama kita semua dan di bawah kepimpinan Presiden Jokowi Dodo. Jadi kalau ada orang bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, lihat dengan kepalanya ini. Lalu politikus Gerindra, Habibur Rahman, balik menuding Ahok. Kita mencatat Pak Ahok bisa maju di pentas perpolitikan nasional 2012 yang menjadi wakilnya Pak Jokowi. Artinya ikut merasakan manisnya Jokowi efek saat itu. Kemudian juga 2014, Pak Ahok mencicipi kursi gubernur karena Pak Jokowi waktu itu kan menjadi Presiden. Artinya lagi-lagi Pak Ahok untuk kedua kalinya mendapatkan manfaat yang sangat-sangat baik ya dari seorang Jokowi. Kalau menurut pendapat saya nih, ya mungkin subjektif, Pak Ahok ini kan cuma bisanya kerja bikin gaduh. Ya silakanlah masyarakat menilai sendiri. Tapi penilaian kinerja Jokowi juga diutarakan partnernya di pemerintahan 2014-2019, Yusuf Kala. Yang paling hebat Pak Jokowi kerjanya berusukan. Saya kira tidak ada Presiden yang bisa seperti sekarang, tiap dua hari ke pasar. Tidak pernah. Nah kemana. Saya berangkatnya sekali ke pasar selamanya ini. Paling gampang, saya bisa tahu harga dengan sangat serana yang benar. Saya suruh pembantu saya beli sesuatu lima atau sepuluh daftar, tahulah semua harganya. Tidak perlu kita ke pasar tiap hari, diikuti wartawan apalagi. Jadi, ya macam-macam cara orang kerja. Ahok adalah karib Jokowi yang memiliki sejumlah ide dan merealisasikannya justru sepeninggalan Jokowi menjadi Presiden. Jembatan susun semanggi dan membuat sejumlah taman bermain anak. Namun dia gagal menjadi gubernur DKI pas cekala dari Anies Baswedan pada 2017. Ahok juga harus mendekam di penjara pada 2017 karena kasus penistaan agama. Keluar dari penjara, Ahok bangkit. Setelah empat tahun menjadi komisaris utama Pertamina, Ahok mundur demi bisa membantu ganjar di Pirpres 2024. Teman saya, dia sudah lama bersama saya dan tentu saja dia punya nilai-nilai. Nilai-nilai itu dia tunjukkan waktu jadi anggota DPR, waktu jadi gubernur, wakil gubernur kemudian menjadi gubernur sebentar. Lalu kemudian dia tidak bisa menjadi gubernur, kemudian dia masuk penjara dan dia ikhlas itu. Lalu dia menjadi seorang profesional dengan bayaran yang cukup dan dia memilih keluar untuk membantusnya karena sebuah nilai. Sehingga harapan kita, kalau orang nanti mau bergabung atau tidak bergabung, kami punya nilai. Dan nilai itu secara universal bisa dipertanggungjawabkan. Take it or leave it. Pertarungan Pilpres 2024 makin keras. Di enam hari jelang pemungutan suara, 14 Februari 2024. Termasuk setelah Ahok yang selama ini netral, kini menunjukkan bantuannya untuk ganjar Pranowo. Tim Liputan, Kompas TV